Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan kali ini saya akan membacakan rezeki teman-teman Untuk teman-teman yang lahir di hari Jumat di tahun 2021 ini Seperti apa rezeki untuk teman-teman yang lahir di hari Jumat Dan tentu saja di hadapan teman-teman Sudah ada 2D Kartu Tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya Yang akan kita gunakan sebagai media berantara Rezeki untuk teman-teman yang lahir di hari Jumat Ini komparasi antara Astrologi dengan Primbon Jawa Oke, langsung saja untuk rezeki teman-teman yang lahir di hari Jumat Di sini kenapa rezeki teman-teman yang lahir di hari Jumat Selalu saja ada hambatan Karena tentu saja di sini kamu tidak bisa membedakan Tidak bisa membedakan mana orang yang baik Mana orang yang jahat Mana orang yang melancarkan rezeki kamu Mana orang yang menghambat rezeki kamu Sehingga kenapa orang-orang yang lahir di hari Jumat Sebenarnya secara posisi rezeki Kamu rezekinya itu sangat melimpah sekali Tetapi kenapa kok ada hambatan Ya karena dari sisi pergaulan kamu Selama tahun 2021 ini Kamu berteman dengan orang-orang yang mungkin bisa dikatakan Terkesan sebagai penghambat dari posisi rezeki kamu Dan tentu saja di sini mungkin karena kamu orangnya terlalu baik Orangnya terlalu polos, terlalu percaya Sehingga di sini kamu tidak menyadari ketika ada orang-orang yang justru malah menjadi Sebagai penghambat di dalam posisi rezeki kamu Padahal jika kamu bisa menyingkirkan Bisa menyingkirkan hambatan-hambatan itu dengan tidak terlalu ceroboh Percaya kepada orang lain Tidak terlalu ceroboh untuk terlalu polos terhadap orang lain Maka di sini ada potensi yang sangat luar biasa Yaitu rezeki kamu akan berada dalam situasi yang cukup lancar Nah sekarang kalau kamu refleksikan diri kamu Di tahun 2020 Berapa banyak kerugian-kerugian yang terjadi Di dalam posisi keuangan kamu Dan tentu saja di sini kerugian-kerugian itu cukup sering terjadi Karena apa? Karena memang kamu orangnya terlalu polos Terlalu baik, terlalu mudah percaya Dan bahkan Kamu secara hubungan asmara pun mudah sekali Dimanfaatkan oleh pasangan kamu Untuk menggerogoti posisi keuangan kamu Sehingga kenapa orang-orang yang lahir di hari Jumat Sebenarnya rezeki kamu cukup lancar Tetapi kenapa ada hambatan? Ya karena ada kecerobohan-kecerobohan yang terjadi Di dalam kehidupan kamu di tahun 2021 ini Nah terus bagaimana yang harus dilakukan Supaya tidak terjadi hambatan-hambatan yang ada Di dalam posisi rezeki kamu Tentu saja di sini yang pertama Yang harus kamu lakukan adalah Kamu memperbaiki dulu diri kamu Apakah kamu orangnya masih terlalu polos? Apakah kamu orangnya masih terlalu mudah percaya Dengan orang lain? Karena apa? Dua hal itu Yang sebenarnya harus kamu lakukan Untuk bisa memulihkan posisi keuangan kamu Dan di tahun 2021 ini Untuk teman-teman yang lahir di hari Jumat Kamu setiap kali memegang uang Setiap kali kamu memegang uang Uang itu tidak bisa bertahan lama Uang itu tidak bisa bertahan lama Di dalam diri kamu Sehingga uang itu hanya mampir Kemudian keluar lagi Sehingga apa? Mengakibatkan perasaan yang Kacau balau Mengakibatkan perasaan yang Campur aduk Sehingga mengakibatkan Kenapa? Kok kamu sering stres oleh masalah keuangan Karena uang yang kamu dapatkan itu Langsung mengalir keluar Tidak bisa tertahan Di dalam diri kamu Nah maka dari itu Setelah kamu melihat video ini Seharusnya Untuk kamu yang lahir di hari Jumat Harus bisa melakukan evaluasi-evaluasi Yang tentu saja Itu bisa memberikan efek yang positif Terutama terhadap posisi keuangan kamu Dan di sini kamu jangan terlalu bingung Intinya kamu harus memulai perubahan yang baik Dari diri kamu sendiri Karena kuncinya adalah ketika kamu ingin berubah Yaitu adalah Nawa itu Niat dari diri kamu sendiri Kalau kamu tidak memiliki niat Ya tentu saja tidak akan berubah Nah maka dari itu Di sini saya sampaikan Untuk teman-teman yang lahir di hari Jumat Ketika teman-teman ingin menghindari Masalah-masalah yang ada Di dalam urusan finansial Teman-teman Teman-teman harus bisa menilai Apa yang harus diubah Apa yang harus diperbaiki Dari diri teman-teman itu sendiri Dan tentu saja di sini Kamu pasti bisa untuk melakukan itu semua Hanya tinggal bagaimana Kamu mengeksekusi Untuk memulihkan posisi rezeki kamu Supaya rezeki kamu itu bisa awet Bisa lancar Setiap hari tanpa ada hambatan Dan tanpa ada gangguan Dan kurang lebih Seperti ini Rezeki untuk teman-teman yang lahir di hari Jumat Dan beberapa alasan Kenapa kok ada hambatan Yang menghambat posisi rezeki kamu Semoga ini bisa jadi referensi tersendiri Sebagai bentuk video yang lainnya Yang bisa mencerahkan mindset Dari teman-teman semua Mohon maaf bila ada kesalahan Sampai ketemu di video yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lepur Deneng Pangastuti Joyo Hadi Deneng Rat Rahayu 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sukses untuk kita semua Selanjutnya kita akan bahas Untuk yang hari Sabtu Di video yang berikutnya Terima kasih Terima kasih